Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sang Sejati Syahadat bukan hanya sekedar pengakuan Bahwa hanya ada satu Tuhan Dan Nabi Muhammad adalah utusannya Karena ada hikmah yang lebih dalam Desebalikama Muhammad itu sendiri Yang melibatkan pemahaman tentang dua konteks keadaan Qadim Azali dan Muhammad bin Abdullah Manakala ketika kita menyebut nama Muhammad Di dalam syahadat kita Sebenarnya itu menjangkup kepada dua dimensi keadaan Yang paling penting dan juga syakran Yang pertama Qadim Azali Yang tentu saja itu merujuk kepada aspek keabadian Dan kekekalan Allah subhanahu wa ta'ala Allah adalah zat yang eksis Sejak dan juga sebelum penciptaan alam semesta ini Dan nama Muhammad mengandung inti sarinya Bahwa nama Allah dalam keabadiannya Telah menentukan peran dan misi khusus Bagi Nabi Muhammad s.a.w. sebagai utusannya Kedua Muhammad bin Abdullah Itu mengacu kepada diri Muhammad Sebagai individu manusia Nama Muhammad Merujuk kepada pribadi Nabi Muhammad sendiri Yang dipilih oleh Allah Untuk menyampaikan risalahnya Kepada umat manusia Dalam konteks ini Nama Muhammad mengandung makna Bahwa Nabi Muhammad s.a.w. adalah figur yang memiliki keterikatan dengan sejarah Likungan sosial Dan konteks manusia pilihan Tuhan Sebagai rahmatan lil alamin Sekarang Saya akan kembali hubungan sakralnya Bagaimana kalimat alhamdu Berkaitan dengan makna syahadat Di video sebelumnya sudah saya upload Tentang inti sari hakikat alhamdu dan syahadat Agar nyambung Kamu bisa lihat di upload sebelumnya Kita lanjut Dalam konteks ini Kita perlu memahami Bahwa asma'ul husna Dan bagaimana hakikat kebesaran Nur Muhammad Mengimpun 4 jenis alam Hubungan antara alhamdu dan juga syahadat Alhamdulillah Berarti segala puji bagi Allah Syahadat sendiri adalah pengakuan Bahwa tiada Tuhan selain Allah Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Ini adalah dasar keimanan Dan ini berhubungan langsung dengan konsep Alhamdulillah Kita menguji kepada Allah Dan kita mengakui Bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan Dan Nabi Muhammad S.A.W. adalah utusannya Jadi kalimat alhamdu dan juga syahadat Adalah dua sisi daripada mata uang yang sama Dalam kepercayaan dan puji kita Kepada Allah Berkenaan dengan asma'ul husna Kita melihat Bagaimana setiap dari salah satu 99 nama Allah Itu telah menjaminkan berbagai aspek dari kebesarannya Apakah itu Al-Rahman yang maha pengasih Al-Rahim yang maha percaya Al-Malik yang maha raja Dan seterusnya Setiap nama menjaminkan bagian daripada hakikat kebesaran Allah Dalam tradisi mistik Islam atau sufisme Nur Muhammad sebagai cahaya awal yang Allah ciptakan Dan dari cahaya ini semua ciptaan lainnya itu muncul Ada juga pandangan Bahwa Nur Muhammad ini menghimpun empat jenis alam Yaitu alam law mafuz Alam takdir Alam arwah Alam jiwa Alam misal Alam bayangan Dan alam ajasam Alam jasad atau rupa Dengan memahami ini Kita dapat melihat Bagaimana Alhamdulillah Dan juga syahadat Asma'ul husna Dan juga konsep Nur Muhammad Semuanya saling berkaitan Dan membantu kita dalam memahami hakikat Tuhan Dan hubungan kita dengan dia Nur Muhammad Adalah sumber dari segala kejadian alam ini Memahami Nur Muhammad Itu berarti Kita telah memahami hakikat Abdullah Sebagai hamba Allah Yang bernama Muhammad Sama dengan penghulu sekalian alam Jadi saudaraku semuanya Jika kita telah mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Melalui ilmu hakikat Tiri Jangan pengennya instan Karena semua butuh proses yang panjang Dan juga mendalam Dan melalui proses tes inilah Kita dapat memahami Bagaimana hakikat Tiri Merupakan cerminan Daripada kezahiran Sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala Yakin saja Bahwa dalam perjalanan kita ini Kita akan terus makin dekat Dengan pengenalan diri Dan pengenalan kepada Allah Semoga Video ini akan membantu kita Untuk memahami Segala rahasia hakikat usul diri Sampai jumpa Di video selanjutnya Salam